Pak Pramono Anung berkontribusi besar terhadap posisi Bapak di BSSN. Kita sampai kaget itu. Beliau yang menempatkan Bapak di sana. Cerita sedikit Pak. Beliau memberikan inspirasi. Ada tempat di sana sehingga saya berada di sana selama 3 tahun. Saya mulai dari tahun 2017. Ketika banyak orang tidak mau, saya ambil itu. Karena apa? Orang tidak melihat kalau BSS ini adalah permata yang ada dalam lumpur. Yang tidak orang tahu, tapi satu saat akan menyala. Luar biasa. Jadi kira-kira ide dari mana Bapak mendorong Pak Pramono jadi presiden, Pak? Dan Bapak kemudian siap menjadi staffnya Widang Silber. Kalau mau dunia cyber atau IT aman, maka saya yang akan jadi konsultannya. Karena saya tahu persis detail-detail dari persoalan cyber security. Karena cyber security itu adalah industri. Jadi akan selalu tidak aman. Catat tombol saya ya. Ini dilihat semua televisi. Akan selalu tidak aman. Dan handphone Bapak Ibu tidak aman. Ribuan ganti password. Mereka yang punya sistem tahu. Jadi kalau disulung ganti password bukan password. Itu hanya ngerjain. Oke, Pak Dharma Pak Kun, overall happy gak dengan performance hari ini? Saya tidak bisa bicara happy apa tidak. Puas? Setidaknya kami sudah melewati satu acara debat. Berarti masih ada beban, dua debat lagi. Dianggap beban ya Pak? Dianggap beban, karena apa? Karena kami kerja sendiri Bu. Gak ada bikin-bikin coret-coretan Bu. Terus ini teman-teman dari mana semua? Rame banget. Lebih rame dari yang pertama. Mereka datang sifatnya gotong royong. Tidak digerakkan dan tidak ada komando. Jadi mereka datang dari seluruh penjuru Jakarta yang ingin memperjuangkan dan memanfaatkan kendaraan independen ini untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Baik, kita berikan kesempatan untuk rekan-rekan media bertanya. Silahkan yang ingin bertanya tunjuk tangan. Kita akan langsung berikan kesempatan. Untuk paslo nomor dua. Ada satu. Mas yang di tengah. Silahkan disebutkan. Saya Edy dari Rakyat Merdeka. Pak Dharma. Tadi sempat secara tegas kayaknya Pak Dharma itu tidak percaya dengan adanya COVID-19. Disebut sebagai konspirasi asing. Saya tidak ngomong konspirasi loh. Tidak ada satupun kata-kata saya yang menyatakan konspirasi. Saya tidak ngomong konspirasi loh. Tidak ada satupun kata-kata saya yang menyatakan konspirasi. Artinya Anda tidak percaya dengan COVID-19. Saya percaya sama Tuhan. Bapak percaya sama Tuhan atau sama COVID-19? Oke satu lagi. Tadi kan sempat ditanyakan ke Pak Pramono. Apakah Bapak akan maju dalam Pilpres? Apakah Bapak menganggap bahwa maju sebagai gubernur dan menjadi gubernur ketika sukses bisa maju dalam perhelatan Pilpres 2020 ke depan? Mau tidak mau untuk Pak Pramono. Mana kalah beliau karena beliau sudah lama berada di pemerintahan dan bahkan di pucuk-pucuk pimpinan. Maka sudah terlihat arahnya kalau misalnya sampai beliau maju 2029 bukan tidak mungkin. Pak ada tadi yang bertanya kepada kita juga Pak. Kira-kira Pak setelah Bapak mengutarakan pertanyaan itu komitmennya yang kemudian dipertanyakan. Apakah lebih yang soal kepada Pak Pramono disebut sebagai calon presiden. Kira-kira maju jadi presiden Bapak jadi staff alihnya. Bapak artinya masih komit untuk menjadi gubernur Jakarta saat ini untuk bukan jadi staffnya Pak Pramono ke depan? Kan nanti, kan nanti, kan nanti artinya apa? Jadi konsultan bukan berarti saya harus menempat jabatan. Dimanapun kita berada kita bisa memberikan sumbangsi pemikiran kita untuk kepentingan bangsa. Biasakan punya rasa ikhlas, mendahulukan kepentingan orang banyak di atas kepentingan kita. Jadi posisi gubernur batu loncatan dong Pak? Yang mengatakan begitu siapa ya? Kan untuk nantinya. Jadi ini stepping stone dulu Pak untuk kesananya. Kan bukan saya Pak Pramono. Tapi katanya cukup doanya sebagai gubernur saja dulu tadi disampaikan. Pak Pramono tadi di panggung. Lalu yang membahas presiden siapa? Oke, kita berikan kesempatan kepada teman-teman. Pak ada satu pertanyaan lagi boleh Pak dari sudut kanan ini barangkali yang terakhir ya? Luar biasa Pak Daro menantang 10 pertanyaan teman-teman semua. Saya ingin kita berkomunikasi dengan baik semuanya. Supaya terjadi pencerahan. Tidak hanya sekedar-sekedar saja. Karena saya ingin masyarakat menjadi cerdas. Jangan hanya taunya separuh-separuh. Pak Darma, saya Agnes Purba dari SCTV Indosliar. Ingin bertanya, ini kan kalau melihat beberapa survei, meskipun sempat dorsop Bapak menyatakan bahwa survei gak percaya ya Pak itu permainan. Tapi melihat beberapa survei, pencerahan Bapak bersama dengan Pak Kun, ini cukup paling rendah gitu. Dan juga kalau kita melihat dari agenda-agenda kampanye, sepertinya paling sepi juga nih Pak. Setelah debat pertama ini, apakah ada upaya untuk lebih sering turun ke rakyat? Begitu Pak. Terima kasih. Di sinilah yang saya ingin memberikan pemahaman. Bahwa kami, bahwa kami itu independen. Independen itu tidak punya dana untuk bebas bergerak ke sana kemari lari-lari. Itu ada butuh bensin loh. Ngasih makan orang kalau kumpul, duitnya dari mana? Jadi tolong dipahami. Mari bantu kami untuk memperjuangkan keselamatan keluarga kalian juga. Saya siap ada di garela terdepan untuk memperjuangkan nasib kita semua, termasuk saya. Jadi kenapa seperti itu? Saya tahu, tolong baca bukunya Bill Gates, How to Lie with Statistic. Di mana statistik adalah matematika, tikmatik, statis. Hasil dari dinamistik, kesepakatan manusia-manusia yang hidup dalam dinamika kehidupan, dinamistik. Jadi kalau kita paham, maka sampelnya dari mana? Mari kita buka. Beda dengan di Amerika. Di Amerika mereka membuka, membuka data, membuka anggarannya dari mana? Karena apa? Di era revolusi industri, maka semua persoalan menjadi industri. Apa saja menjadi industri. Media jadi industri. Bad news is the news. And I know exactly. Apa yang terjadi di media. Makanya persoalan COVID, mas. Media berperan besar. Baik, pada Arma sepertinya waktu tiga jam di panggung belum cukup ya. Mau dilanjutkan di sini ya. Tapi kami... Saya senang kalau ketemu dengan orang-orang. Baik. Supaya saya bukakan apa yang tersirat, bukan yang tertulis. Oke. Kami berikan... Baik, baik. Tapi kami paham, Bapak masih harus melanjutkan kampanye ya, teman-teman. Bapak harus istirahat. Jadi kita cukupkan di sini. Terima kasih. Saya belum capek, tapi sudah disuruh pergi. Oke. Supaya adil, kita bagi waktu rata dengan pasuan lainnya. Terima kasih. Apa itu? Terima kasih. Terima kasih, Pak Darma. Kita cukupkan di sini. Terima kasih, kawan-kawannya. Pak Kun, terima kasih, teman-teman. Akan berubah bangsa ini. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak.